Poin yang pertama, Booster Promotion Ini adalah event yang akan Memberikan Satu karakter Hygnovice Mentok aura Ke ID kalian Yang kalian Booster Weapon Upgrade Package Menempa Booster Weapon Plus 10 Waduh Mantap Dan semoga event ini Nggak dibanjiri sama bot Jadi ketika kita hunting Hygnovice sebelah kita Nggak bot semua, semoga Karena barang-barangnya percuma Nggak bisa ditransaksi Jadi para boter Nggak usah Nggak usah bikin Buat menu-menuin server Soalnya barangnya nggak bisa ditransaksi Tolong para boter Tolong Nggak bisa ditransaksi Buat apa dibikin Yang jelas pastinya aku bakal ikut Event ini Ini adalah kesempatanku Untuk Leveling Tanpa memikirkan Equipment Di server ofisial Ya kan Ya walaupun Ada manfaatnya juga Buat para boter Buat bikin ID Ini gratisan Buat VOE Buat nyetok Nyetok karakter Buat VOE Biasanya para Para boter Senangnya gitu Biar guildnya Guildnya bagus Biar guildnya bagus Tapi karakternya pake karakter bot Kan Nganu ya Bring Bring ya Bring Ya Sek Bring Sek Ya kan Oke Hai Gimana kabarnya Jadi Ceritanya Barusan Aku mau ngelanjut Hunting Soal seal online Tapi Oh iya Aku akhirnya ingat Sesuatu Kalau Ragnarok Forever Love R.O.G.enjoy .id Ada satu event baru Namanya Booster 2020 Pre-register Booster Promotion Jadi Gratis karakter Hainofis Ini Tanggal 9 Sampai 23 September Jadi Buruan Kalau kalian Kangen Mungkin Kangen sama Ragnarok Online Tapi Kalian males Leveling Di Official Jadi Kalian bisa Memanfaatkan Fitur ini Untuk Kembali Mungkin Untuk kembali Ke Server Official Tanpa Kalian harus Membuat Karakter Dan Leveling Kalian akan Dapat Free Gratis Karakter Dan Aku Akan Bedah Apa Apa Saja Yang Bakal Kita Dapat Aku Punya 3 ID Aku Punya 3 ID Aku Mau Daftarkan Semua Ketika Kita Login Masukin ID Dan Password Kita Milih Gender Karakter Kita Kita Pilih Pria Oke Oke ID Sudah Terdaftar Aku Sudah Jadi ID Yang pertama Sudah Kedaftar ID Yang kedua Barusan Aku Daftarin Aku Mau Daftarin ID Yang ketiga Ini Kayaknya Ini Jadi 3 ID Sudah Aku Daftarkan Ke Event Ini 2020 Pre-Register Booster Promotion Apa Yang Kita Dapat Nah Ini Jadi Pre-Register Itu Kita Bakal Dapat Sebuah Box Silver Yang Bertuliskan Terima Kasih Sudah Mengikuti Pre-Register Booster Promotion 2020 Box Ini Berisi Barang Ini Scroll Blessing 50 Bici Scroll Agility 50 Bici Potion 30 Potion Tambah 30 Lagi Mysterious Water 30 Aku Gak Tau Ini Apa Almighty 20 Aku Gak Tau Limit Power Booster 20 Infinity Tring 20 Semal Mana Potion 20 Booster Coins 20 Gak Tau Ini Semua Sebagian Besar Aku Gak Tau Barang Ya Apa Terus Aku Akan Menyimpulkan Syarat Ketentuan Ini Buat Kalian Poin Yang Pertama Booster Promotion Ini Adalah Event Yang Akan Memberikan Satu Karakter Hygnovis Mentok Aura Ke ID Kalian Yang Kalian Daftarkan Dan Karakter Hygnovis Tersebut Sudah Termasuk Equipment Dan Juga Nanti Bakal Ada NPC Untuk Ngebantu Kita Leveling Jadi Semua Bakal Disiapin Kita Punya Karakter Mentok Mentoknya Ini Nggak Tahu Aku Level Berapa Yang Jelas Hygnovis Menurutku Level 99 Jobnya Level 70 Mungkin Nggak Tahu Jadi Agak Sedikit Kurang Paham Sama Poin Yang Pertama Itu Levelnya Kita Dapat Level Berapa Dan Juga Kalau Kita Dapat Hygnovis Ketika Kita Rubah Jadi High Thief High Archer High Swordman Atau High Accolate Itu Kan Jobnya Balik Lagi Dan Itu Aku Nggak Tahu Itu Nantinya Bakal Gimana Poin Kedua Kita Nantinya Bakal Dapat Pre-register Package Atau Paket Pre-registrasi Yang Langsung Akan Masuk Ke Karakter Yang Dikasih Nanti Hygnovis Poin Ketiga Karakter Gratis Nanti Bakal Dikasih Di Akhir Tanggal Pre-registrasi Yang Mana Tanggal 23 September Ini Terakhir Kali Kita Harus Submit Setelah Itu Setelah 23 September Baru Karakternya Bakal Bakal Dikasih Gitu Itu Poin Yang Ketiga Poin Yang Ke Empat Kita Harus Milih Gender Tadi Jadi Satu Step Yang Harus Kita Lakukan Agar Proses Aktivasi Pre-registrasi Kita Selesai Itu Adalah Memilih Gender Terus Dipencet OK Nah Setelah Itu Baru Proses Pre-registrasinya Selesai Kalian Lakukan Kalau Kalian Nggak Milih Gender Otomatis Kalian Masih Belum Terdaftar Jadi Pastikan Gendernya Dipilih Pria Atau Wanita Terus Dipencet OK Terus Nggak Bisa Milih Doram Atau Extended Class Ini Apa Nggak Terus Kayaknya Berarti Gunslinger Itu Nggak Bisa Ya Kayaknya Terus Taekwondo Juga Nggak Bisa Mungkin Ninja Juga Nggak Bisa Mungkin Nggak Tahu Poin Keenam Karakter Yang Akan Kamu Dapatkan Di Preregistrasi Booster Event Ini Adalah Karakter Hygnovis Jadi Kalian Akan Dapat Karakter Hygnovis Entahlah Levelnya Berapa Nggak Disebutin Job Levelnya Gimana Yang Jelas Ada NPC Pembantu Jadi Kayaknya Mungkin Leveling Kita Bakal Dibantu Sama NPC Yang Ada Katanya Tadi Di Poin Pertama Poin Ketujuh Kamu Tidak Bisa Berpartisipasi Jika Tidak Memiliki Karakter Ragnarok Di ID GGL ID GGL Ini Apa Sebenernya Aku Nggak Begitu Paham Apa ID GGL Apa ID GGL Mungkin Kalau Menurutku Yaitu Kalau Kalian Mendaftarkan ID Yang Baru Didaftarkan Misalnya Kalian Ngeliat Event Ini Terus Kalian Buat ID Baru Itu Kan Di Dalam ID Kalian Itu Nggak Ada Karakter Jadi Kemungkinan Yang dimaksud Di Poin Ketujuh Ini Adalah Ketika Kalian Mendaftarkan ID Kalian Ke Event Ini Kalau ID Kalian Baru Mendingan Menurutku ID Kalian Dikasih Satu Karakter Minimal Satu Karakter Jadi Buatlah Satu Karakter Novice Biasa Di ID Nah Setelah Itu Poin Ketujuh Mungkin Bakalan Selesai Yang Yang Jelas ID GGL Ini Aku Agak Sedikit Kurang Baham Tapi Yang Jelas Mungkin Itu Yang Dimaksud Sama Poin Ketujuh Poin Kelapan Satu ID Hanya Bisa Mengikuti Event Sepanjang Satu Kali Jelas Kali Poin Kesembilan Periode Boosted Pre-registration Itu 9 Sampai 23 Jadi Di Antara Tanggal 9 Sampai 23 Kalian Bisa Mendaftar Terus Tanggal 23 September Itu Baru Event Dimulai Karakter Karakternya Bakal Dikasih Ke ID Kalian Hignovic Dan Event Selesainya Tanggal 18 Desember 2020 September Akhir Sampai Desember Jadi Sekitar 3 Bulan Jadi Berarti Setelah Karakternya Dikasih Event Booster Ini Akan Berjalan Selama 3 Bulan Ya Kan Mungkin Kita Dikasih 3 Bulan Buat Ningkatin Karakter Kita Dengan Bantuan NPC Yang Disebut Di Poin Pertama Dan Aku Nggak Tahu Nanti NPC Bisa Ngapain Aja Aku Nggak Tahu Yang Jelas Kayaknya Di Poin Pertama Bilang Kayaknya Intinya Proses Leveling Kita Bakal Dibantu Sama NPC Katanya Yang Jelas Tapi Kembali Lagi Aku Nggak Tahu NPC Tugas Ngapain Bisa Ngapain Aja Nggak Tahu Apa Mungkin Kita Dia Bisa Warp Kita Ke Dungeon Jadi Nggak Perlu Jalan NPC Bisa Ngasih Kita Quest NPC Ngan Kita Gunakan Untuk Ngelapor Quest Sehingga Kita Dapat Experience Setelah Melasekan Quest Nggak Tahu Mohin Kesepuluh Karakter Hack Novice Itu Karakter Yang Nanti Bakal Dikasih Tanggal 23 September Itu Akan Dapat Level Upbox Level Upbox Ini Apa Kita Bisa Pencet Disini Informasi Level Upbox Atau Kalian Kalau Mau Cek Sendiri Bisa Ke rogenjoy.id Slash Booster Oke Jadi Buat Kalian Yang Nggak Tahu Mungkin Level Upbox Ini Apa Ini Adalah Box Yang Kalian Bisa Buka Tapi Ada Persyaratan Levelnya Jadi Level 1 Level 1 Kalian Punya Ini Level Upbox Dalam Kurung 1 Level 1 Bisa Kita Langsung Pakai Dan Disini Kita Bisa Dapat Macem Macem Ransum Mungkin Untuk Ganting Terus Costum Beginner Backpack Costum Topi Kelinci Starter Armor Box Metal Weapon Kupon Untuk Ditukar Jadi Senjata Level Upbox Level 15 Oke Kalau Kita Buka Level Upbox Level 1 Kita Dapat Level Upbox Level 11 Yang 15 Yang Mana Kita Baru Bisa Buka Level Upbox Level 15 Ini Ketika Level Kita 15 Begitu Seterusnya Oke Kita Dapat Booster Call Jadi Lonceng Yang Bisa Memanggil NPC Booster Yang Bisa Memberikan Bantuan Kepada Para Pemula Masih Belum Disebutkan Bantuan Kepada Para Pemulanya Ini Berupa Apa Apakah Quest Apakah Warper Atau Job Changer Atau Apapun Mungkin Booster Call Ini Alat Buat Manggil NPC Ini Akan Hilang Pada Tanggal 18 Desember 2020 Jadi Kalian Dikasih Waktu Sekitar 3 Bulan Untuk Memanfaatkan Item Booster Call Ini Gitu Terus Kita Dapat Costum Yang Bisa Kita Pakai Naikin Naikin Experience Yang Kita Dapatkan Dari Monster Costum Lagi Armor Stutter Armor Box Yang Kalau Kita Buka Kita Dapat High Adventure Set Hike Adventure Set Suit Hood Sandal Clip Dan Barang Ini 4 Barang Ini Bakal Hilang Tanggal 18 Desember Lumayan Loh Waduh Statusnya Lumayan Max HP 300 Attack Magic Attack Max HP Max XP Gila Ini Baru Bajunya Belum Topinya Hit Plus 10 Sepatunya Attack Plus 15 Magic Attack 15 High Adventure Clip ASPD 5% Variable Clash Time 5% Metal Weapon Yang Bisa Kita Tukar Jadi Senjata 200 Sword Lens Mace 200 X Danger Book Staff Katar Bu Yang Akan Hilang Juga Tanggal 18 Desember Dan Widi Senjatanya Lumayan Dan Ini Adalah Tipe Senjata Yang Kalau Kita Pakai Dia Bakal Damagenya Bukal Meningkat Sesuai Dengan Level Kita Mentok Level 120 Senjata Ini Akan Meningkat Attack Setiap 20 Karakter Kelipatan Setiap Kelipatan 10 Base Level Akan Attack Nambah 5 Ini Ada Status Nya Kalau Kalian Mau Lihat Lebih Lengkap Kalian Ke Ro. Genjoy.id Slash Booster Ini Ada Level Up Box F15 Ini Isinya Ransum Ransum Box Level Up Level 30 Level Up 30 Isinya Ransum Ransum Oh Kita Dapat Metal Weapon Plus 7 Refine Menjadi Ticket Jadi Kita Dapat Ticket Yang Mana Kalau Ticket Kita Tukarkan Metal Weapon Yang Tadi Ini Bisa Langsung Otomatis Meningkat Ke Refine Level 7 Mantap Sih Ini Benar Benar Kita Dimodali Sama Gravity Link Genjoy.id Kita Dikasih Barang Kentengan Free Ya Kan Waduh Dan Kita Dapat Level Up Box Level 45 Barang Ini Akan Hilang 18 Desember Jadi Level Up Box Ini Akan Hilang Juga Tanggal 18 Desember Jadi Tingkatkan Level Kalian Selama Sepanjang 3 Bulan Itu Nah Ini Metal Weapon 7 Refine Ticket Jika Ditaruh Ke Senjata Eh Tiket Yang Bisa Digunakan Untuk Menempat Senjata Yang Terbuat Dari Bajah Jika Menerus Senjata Di Bawah Ini Kamu Bisa Mendapatkan Tingkat Tempat Sebanyak 7 Jadi Barangnya Kayaknya Di Double Klik Aja Mungkin Loh Enggak Tau Terus Kita Milih Senjata Apa Yang Kita Pakai Dan Rencananya Mungkin Kayaknya Aku Bakal Membuat Apa Ya Lord Knet Mungkin Lord Knet Boleh LK Jadi Aku Akan Memilih Two Handed Sword Oke Kalau Kalian Kelas Kelas Disesuaikan Aja Kalau Kalian Bikin Mekanik Kalian Milih Two Handed X Kalian Milih Apa Itu Roju Terus Tingkatan Roju Itu Apa Ya Stalker Kalian Milih Dagger Sagi Milih Book Wizard Milih Staff Priest Milih Staff Assassin Milik Qatar Hunter Milik Bo Gitu Aja Lens Ini Untuk Knet Juga Bisa Tipe Lens Tipe Tombek Groot Potion Nah Oh Di Level Up Box Level 30 Kita Dapat Groot Potion Apa Ini Jika Meminum Ini Kamu Akan Mendapatkan Sedikit Experience Kamu Hanya Bisa Naik Satu Kali Level Maksimal Satu Kali Oke Jadi Kita Dapat Satu Bareng Ini Groot Potion Kalau Diminum Kita Bisa Dapat Level Lumayan Dan Juga Job Potion Diminum Dapat Job Level Satu Kayaknya Satu Level Gitu Gitu Ya Kegunaannya Mungkin Bagus Kalau kita Pakai Ini Level Berapa Ya Level 30an Masih Gampang Si Level Nya Jadi Mungkin Disimpan Aja Kali Sampai Level Tertentu Baru Kita Minum Terus Level Level Upbox 45 Ransum 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 Booster Coin 10 Dan Booster Coin Aku Gak Tahu Fungsinya Apa Level Upbox Level 60 Ransum 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 Temporal Shadow Box Ini Apa Gak Tahu Kotak Yang Berisi Temporal Shadow Gear Oke Terdapat Armor Lanjutan Itu Armor Shield Weapon Shoes Earring Pendant Oke Jadi Lanjutan Lanjutan Ke Baju Yang Kita Dapat Dari Level Upbox Level 1 Tadi Kita Bisa Dapat Di Level 60 Dapat Armor Shield Keren Terus Level Upbox Level 75 Ransum 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 Grute Potion Intermediate Lumayan Terus Booster Coin Ini Gak Tahu Apa Booster Coin Mungkin Nanti Bakal Dijelasin Di Akhir Oke Growth Potion Intermediate Dapat Level Kalau Kita Minum Level Upbox 90 Ransum 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 Booster Coin Level Upbox Level 100 Ransum 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 Ini Tunggangan 30 hari Red Booster Dapat Topi Sama Booster Weapon Kupon Topinya Widih Yang Pasti Bakal Berguna Buat Wih Oh Ini Topi Bagus Ini Topi Bener Bener Bagus Ini Bener Bener Berguna Untuk Hunting Hunting Solo Ketika Menggunakan Serangan Magic Atau Fisik Kemungkinan Untuk Menyerap 2% Dari Serangan SP Jadi SP Setiap 1 detik Widih Tapi 4% Kemungkinan Lumayan Lumayan Gede Jadi Kita Gak Perlu Bawa Potion Mungkin Dan Dapat Senjata Baru Sword Dager Experience Spellbook Kenagel Gitar Wip Mace 2 Handed Sword Katar Staff Bu Dan Gila Statusnya Lumayan Bakal Kepakai Pasti Ntar Aku Mau Lihat Yang Two-handed Sword Karena Kita Mau Bikin Lord Knight Meningkatkan Serangan Sonic Weave Sebesar 2% Setiap 15 Base Level Sampai 150 Sonic Weave Kita Meningkatkan Speed Dynamo Oke Jadi Bakal Kita Bakal Build Tipe Sonic Weave Aja Karena Senjatanya Sonic Weave Buat Lord Knight Oke Dia Juga Bisa Digunakan Untuk Ini Tip Lord Lord Knight Atau Run Kena Tipe Tipe Caster Max HP 10% Mengurangi Delay 5% Serangan Dragon Breed Meningkat 1% Setiap 15 Base Level Bisa Bisa 10% 10% Ketika Menangkan Speed Dynamo Serangan Dragon Breed Water Serangan Dragon Breed Dan Dragon Breed Water 20% Meningkat Oh Gitu Kalau Pakai Speed Dynamo Oke Berarti Bisa Buat Build Apapun Booster Armored Attacker Booster Set Ini Apa Lagi Gila Sumpah Ini Diberg Kasih Semua Kasih Semua Ya kan Hunting Tinggal Hunting Semuanya Disediain Thank you Genjoy Level Level 100 Kita Dapet Breed Semua Dikasih Semua Dan Kita Dapet Ini Set Set Baju Attacker Booster Plate Clock Grave Ring Oke Attack Plus 50 Delay After Skill 3% Attack 1% Setiap Ditempa Wih Waduh Ini Mantap Oke Kita Dapet Rank Booster Set Untuk Serangan Jarak Jauh Dan Magic Shoot Clock Boots Broads Oke Attack 50% Delay After Skill Delay After Attack Serangan Jarak Jauh Ini Bakal Hilang Gak Ya Kayaknya Gak Bakal Hilang Ini Armor Kayaknya Gak Hilang Sih Kalau Kita Udah Buka Dari Atacker Booster Set Ini Terus Kita Dapet Kayaknya Kalau Ini Gak Bakal Hilang Armor Bakal Bisa Jadi Punya Kita Tapi Gak Bisa Ditransaksi Gak Bisa Dijual Kalau Bisa Dijual Banyak Orang Bikin Karakter Baru Buat Spam Dapetin Barang Ini Terus Dijual Jual Gak Bisa Diteransaksi Ring Booster Set Buat Archer Dan Magician Elementar Booster Set Buat Wizard Magic Attack Delay After Skill Variable Cash Defender Booster Sumpah Break Dikasih Semua Semua Dikasih Magic Attack Variable Cash Time Magic Attack Magic Attack Delay After Skill Waduh Break Dikasih Break Semua Langsung Level Upbox 115 Ransum 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 Booster Coin Booster Armor Upgrade Oke Ntar Kita Lihat Girl Potion Armor Upgrade Semua Kotak Yang Bisa Menempah Booster Armor Normalnya Tidak Bisa Ditempah Bisa Menempah Attacker Range Elemental Defender Booster Set Jadi Level 10 Oke Dapat Plate Clock Griff Suit Clock Boots Rube Muffler Shoes Rube Muffler Shoes Berk Semua Dikasih Semua Plus 10 Bisa Menempah Oke Paket Apa Nih Kalau Dibuka Berarti Apa Ya Bu Kayak Tiket Mungkin Tiket Tiket Tempa Senjat Armor Level Upbox Level 130 Ransum 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 Booster Coin Weapon Upgrade Package Level Upbox 140 Oke Uh Booster Weapon Upgrade Package Menempah Menempah Booster Weapon Plus 10 Waduh Mantap Sword X Danger Spare Plus 10 Level Upbox Level 140 Ransum 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 Booster Coin Level Upbox Level 150 Ransum 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 Group Potion Superior 5 Ransum Ransum Booster Coin 40 Level Upbox 160 Ransum 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 Booster Coin 170 Ransum Ransum Booster Coin 175 Goal Achievement Box 1 Booster Coin 52 Terus Kita Dapat Achievement Box Costume Fallen Angel Wuduh Tapi Nggak Bisa Diteransaksi Mia Beedle Brew Hermes Zombie Mas Suit Collar Oke Kostumnya Keren Tapi Kita Harus 175 Yang Mana Belum Tentu Kita Bisa Menyentuh 175 Kostumnya Keren Rambut Keren Kostum Nyapidol Rambut Keren Kostum Sial Keren Scarf Zombie Mas Keren Kostum Suit Collar Keren Oke Udah Dan Nggak Dijelaskan Booster Coins Ini Bisa Digunakan Untuk Apa Kayaknya Oke Itu Aja Berarti Mungkin Ini Adalah Kesempatan Buat Kalian Yang Pengen Balik Ke Ragnarok Jadi Kalian Bisa Memanfaatkan Event Ini Dan Semoga Event Ini Nggak Dibanziri Sama Bot Jadi Ketika Kita Hunting High Novice Sebelah Kita Nggak Bot Semua Semoga Karena Barang-barangnya Percuma Nggak Bisa Ditransaksi Jadi Para Booter Nggak Usah Nggak Usah Bikin Buat Menu Menuin Server Soalnya Barangnya Nggak Bisa Ditransaksi Tolong Para Booter Tolong Nggak Bisa Ditransaksi Buat Apa Dibikin Mending Buat Karakter Kalian Nggak Usah Spam Karakter Para Booter Nanti Kita Hunting Sebelah Kita Boat Bercuma Oke Para Booter Jadi Itu Ini Bakalan Sebuah Event Yang Bagus Untuk Kita Yang Males Leveling Kita Dibantu Level Dikasih Equip Kurang Apa Kurang Baik Apa Erogen Joy Ed Ya Oke Thank you Erogen Joy Ed Graffiti Link Thank you Banget Yang jelas Pastinya Aku bakal Ikut Event Ini Ini Kesempatanku Untuk Leveling Tanpa Memikirkan Equipment Di server Oficial Ya Kan Semoga Rame Jadi Semoga Kalian Yang Nonton Ini Ikut Event Ini Oke Sekali Lagi Para Booter Jangan Oke Jangan Dispam Karakternya Tolong Gak Bisa Ditransaksi Jadi Buat Apa Dibot Tapi Ada Sebenernya Ada Untuk Booter Mungkin Dia Bisa Dapat Level 175 Karakter Tinggal Bikin ID Yang Banyak Bikin ID Yang Banyak Para Booter Dijalanin Semua Semua Jalan Mereka Punya Karakter Full Set Buat VOE Oke Booter Please Jangan Ya Thank You Ini Buat Player Player Yang Pengen Main Pengen Hunting Ya Booter Jangan Ya Walaupun Ada Manfaatnya Juga Buat Para Booter Buat Bikin ID Ini Gratisan Buat VOE Buat Nyetok Nyetok Karakter Buat VOE Biasanya Para Para Booter Senengnya Gitu Biar Guiltnya Bagus Biar Guiltnya Bagus Tapi Karakter Karakter Yang Pake Karakter Boat Kan Nganu Ya Bring Bring Ya Bring Ya Sek Bring Sek Ya Kan Jadi Tolong Para Booter Ya Mending Manumal Aja Jangan Boat Oke Thank you Kayaknya Mungkin itu Dulu Ini Adalah Informasi Yang Bagus Ya Event Yang Bagus Dari Ragnarok Forever Love Thank you Kita Kayaknya Mungkin itu Dulu Thank you Kita akan ketemu lagi Di Video yang lain Dadah